Mustika gaib jilid sebelas tamat. Suara seruling itu panjang terdengarnya, membawakan irama suara tikus. Belum lama Kang Hao meniup seruling, mendadak saja sudah terdengar suara cicit tikus yang sangat berisik mendatangi, beberapa error tikus sudah berada di depan dirinya, mereka mengangkat kedua kaki depannya memandang Kang Hao dan ribuan tikus lainnya terus berdatangan juga, mengurung diri Kang Hao, suaranya sangat berisik sekali. Mengetahui kalau ribuan tikus mendengar serulingnya kembali datang, dan kini di depannya terdapat beberapa ekor yang berdiri dengan mengangkat kaki depannya ke atas memperhatikan muka Kang Hao, Ia menghentikan tiupan serulingnya, kemudian menghitung tikus-tikus yang berdiri di depannya. Ternyata ada delapan ekor. Setelah mengetahui jumlah tikus yang berdiri di depannya, Kang Hao mengangkat kotak rusak dari atas pahanya lalu diletakkan di depan kedelapan tikus-tikus itu, kemudian katanya, inilah kotak angsa emas berkepala naga, tapi aku dapatkan hanya kotaknya saja. Isinya entah kemana, melihat kalau dalam kamar rahasia di mana terdapat kotak ini terdapat lubang-lubang bekas jalan tikus. Apakah kalian bisa mencari benda itu? Itu juga bukan untuk kepentinganku. Aku mencarinya untuk menolong salah satu sahabat. Nanti bila kalian bisa mencari benda itu, aku bersumpah selama hidup tidak akan membunuh bangsa kalian. Tanda petik. Setelah berkata demikian, Kang Hao memperhatikan delapan tikus yang berdiri di depannya, ke delapan tikus itu, setelah mendengar ucapan Kang Hao, lagak mereka. Seperti manusia, mereka saling pandang di antara kawan mereka, lalu seruntulan mengelilingi kotak kecil tadi. Dan empat ekor di antaranya telah mengangkat kotak itu, kotak tadi diangkat ke atas. Kang Hao yang memperhatikan tikus-tikus itu ia jadi haran. Pikirnya, hari ini aku sudah jadi seperti seorang gila bicara dengan binatang. Apakah binatang-binatang ini mengerti maksud pembicaraanku? Sekarang apa maksud mereka mengangkat peti kecil itu ke atas? Hai! Tanda petik. Sementara itu empat ekor tikus dengan kaki depannya masih mengangkat itu peti kecil, mereka berjalan berputaran, sedang empat akor lainnya mengelilingi keempat tikus tadi. Beberapa kali terdengar suara cicit mereka. Setelah sekian saat, empat ekor tikus yang menggotong peti kecil tadi, jalan kerombongan ribuan tikus. Begitu tikus penggotong peti memasuki rombongan ribuan tikus, mereka memberi jalan, kini mereka semua pada berdiri berjejalan dengan kaki depan ke atas, mereka rupanya ingin melihat benda apa yang dibawa sengkawan. Dengan masih duduk di bawah pohon, Kang Hao bisa melihat bagaimana kelakuan tikus-tikus itu. Semasa kecilnya, di dalam rumah ia memang sering melihat tikus, yang membongkar mangkok di atas meja, kerak kerja tikus itu memang memiliki sifat gotong royong dengan bertiga atau berempat mereka membuka tutup makanan di atas meja, kemudian masing-masing berebutan mencuri makanan yang ada di dalamnya. Hari ini di depannya ia melihat bagaimana kelakuan empat ekor tikus tadi menggotong kotak kayu itu dipertontonkan kepada ribuan kawan-kawan mereka. Inilah suatu kejadian yang seumur hidupnya belum pernah ia lihat. Suasana sunyi di belakang gunung itu, dipecahkan dengan beberapa kali suara mencicip dari tikus-tikus yang melihat peti kayu. Digotong empat ekor tikus kawan mereka. Setelah hampir mengelilingi ribuan tikus, mendadak saja dari belakang rombongan tikus, terdengar suara mencicip yang keras dan seekor tikus lompat lari melewati kepala kawan-kawannya, hingga kejadian itu membuat tikus-tikus yang terinjak jadi panik mereka seruntulan lari menyingkir. Empat ekor yang menggotong peti, mendengar dan melihat ada seekor tikus lain mendatangi, Mereka menghentikan langkahnya, menunggu datangnya tikus tadi. Dan setelah itu mereka bersama-sama lari ke depan Kang Hao. Tikus yang baru ikut rombongan empat ekor penggotong peti sudah berdiri dengan mengangkat kaki depannya, memandang Kang Hao. Dan empat ekor yang menggotong peti sudah meletakkan peti tadi, Mereka turut berdiri dengan mengangkat kaki depannya ke atas memandang Kang Hao. Menyaksikan kelakuan tikus-tikus itu, Kang Hao jadi menggerendeng sendiri, Katanya, cita-cita ayah ingin menjadikan aku orang yang berguna setelah lulus ujian Siu Chai, Ia menyuruh aku mengikuti ujian luar biasa di kota raja. Itulah karena harapan agar aku kelak bisa mendapat kedudukan pangkat. Tapi perjalanan nasib ternyata ada berlainan, Ayah Binasa, dan kini tak pernah aku mimpi sebelumnya kalau aku bisa bergaul dengan ribuan tikus ini. Aneh, ini tikus-tikus aneh. Tanda petik. Kang Hao berkata, menggerendeng sendirian, Dan tikus-tikus yang berdiri di depannya, Mendengar suara Kang Hao, Mereka saling pandang. Tidak mengerti apa maksud kata-kata si pemuda di depannya. Kalau tikus-tikus itu tidak mengerti apa yang diucapkan Kang Hao, Sebaliknya Kang Hao sendiri tidak mengerti sifat tikus-tikus, Ia mengatakan itulah tikus-tikus aneh, Sebenarnya tikus-tikus tidak aneh, Tapi dirinya sendirilah yang aneh. Ia membawa-bawa seruling pelak, Dan meniup suara. Bunyi mencicit bagaikan suara tikus. Maka tikus-tikus itu menganggap kalau Kang Hao adalah satu jelmaan dari tikus juga. Hingga mereka tunduk terhadapnya. Kalau saja Kang Hao tidak membawa seruling itu, Pastilah hari ini yang masih tinggal di atas dunia hanyalah tulang-tulangnya saja, Daging-dagingnya sudah lama berpindah ke dalam perut ribuan tikus itu. Sementara itu, setelah melihat bagaimana kelakuan tikus-tikus yang berdiri di depannya, Ia menunjuk dengan serulingnya ke arah kotak kayu yang menggeletak di tanah, Katanya, siapa di antara kalian yang telah menggondol benda emas dari dalam kotak itu? Mendengar suara Kang Hao Empat ekor tikus yang berdiri di depannya berbarengan memutar badan melihat ke arah kotak, Tapi mereka tidak mengerti apa maksud ucapan Kang Hao Setelah mereka membalik badan melihat kotak itu, Kembali mereka berdiri di depan Kang Hao Tentu saja Kang Hao jadi bingung, Tikus-tikus ini tidak mengerti apa maksud perkataannya. Tapi mendadak saja ia jadi girang katanya, Nah, kalian ajaklah rombongan kawan-kawan kalian. Ikut aku. Setelah berkata begitu, Ia mengangkat kotak kayu di tangannya, Kemudian bangun berdiri dan meniup serulingnya. Berjalan ke depan. Tikus-tikus tadi segera lari ke rombongan kawan-kawan mereka, Lalu membuka jalan memberi Kang Hao jalan di depan, Dan ribuan tikus berlerotan jalan di belakang Kang Hao, Mengikuti suara mencicip dari irama seruling peraknya. Tak lama Kang Hao sudah berada tidak jauh di mana tadi ia masuk ke jeblos ke dalam lubang rahasia. Tapi begitu ia sampai di tempat itu, Ia jadi kaget, Karena lima orang tosu tampak sedang memeriksa lubang tersebut, Rupanya mereka telah menemukan jalan rahasia di bawah tanah itu. Ketika lima orang tosu mendengar suara mencicip. Tikus, Mereka segera membalik badan melihat ke arah berdirinya Kang Hao. Waktu itu Kang Hao sudah menghentikan suara serulingnya. Sementara itu para tosu yang berdiri di pinggir lubang rahasia, Mereka jadi kaget bukan kepalang, Kekagetan mereka bukanlah karena munculnya Kang Hao di depan mereka, Tapi melihat banyaknya tikus-tikus yang seruntulan di belakang si pemuda. Dan belum lagi mereka bisa berbuat sesuatu, Ribuan tikus yang melihat ada lima sosok tubuh manusia di pinggir lubang mereka segera serabutan menerang. Dan sebentar saja tikus-tikus itu sudah merayap naik ke kaki dan ke badan tosu-tosu tadi. Lima tosu yang belum lagi bisa berbuat sesuatu, Mereka mendadak mendapat serangan ribuan tikus, Mereka mengeluarkan suara jeritan, Kemudian berbareng lompat masuk ke dalam lubang. Tapi gerakan ribuan tikus lebih cepat dari mereka, Sebentar saja lubang rahasia TTU sudah penuh dijejali oleh tikus-tikus yang lari masuk. Maka di dalam lorong jalan rahasia itu terdengar suara jeritan menyayatkan, Tapi suara itu tidak terdengar lama karena sebentar kemudian sudah tak terdengar lagi. Sementara itu Kang Hao yang melihat kejadian itu ia melompongkan mulutnya, Memelototkan sepasang matanya, Ia tidak menduga sebelumnya kalau rombongan tikus-tikus ini adalah tikus-tikus liar yang sangat ganas. Menyaksikan kalau tikus-tikus itu menyerang manusia, Bulu kuduknya jadi merinding. Sekian saat ia berdiri mematung, Kemudian baru ia mengangkat serulingnya di depan matanya, Diperhatikannya benar-benar seruling aneh itu. Berkat seruling perak tadi maka ia selamat dari serangan ribuan tikus bahkan tikus-tikus itu kini menjadi takluk terhadap dirinya. Seruling pusaka. Gumam Kang Hao, Lalu ia memperhatikan rombongan tikus-tikus yang terus memasuki lubang rahasia di bawah tanah itu, Setelah mereka masuk semua barulah Kang Hao paling belakang jalan dan mendekati lubang rahasia tadi, Dan ketika ia akan lompat turun, Hatinya jadi bergidik, Karena di bawah jalan rahasia itu berserakan tulang belulang dari lima sosok tengkorak manusia. Itulah tulang-tulang lima orang tsu yang baru saja digerogot di ribuan tikus. Menyaksikan itu, Hati Kang Hao tambah bergidik, Ia memperhatikan genggaman serulingnya, Kuatir kalau seruling itu nanti lenyap atau bisa terbang sendiri, Bukankah tanpa seruling itu dagingnya bisa berpisah masuk ke dalam perut ribuan tikus? Setelah memperhatikan genggaman pada serulingnya dengan hati-hati ia lompat turun, Dan melangkai serakan tulang belulang para tosu yang menggeletak di bawah lubang. Kemudian ia jalan maju menuju ujung jalan lorong. Saat itu ribuan tikus sudah tak tampak di jalan bawah tanah itu. Rupanya mereka telah mendahului Kang Hao, Dan ketika si pemuda berada di ujung lubang, Ia melihat ke atas, Di mana terdapat lubang yang terbuka maka ia pun segera menyusul masuk ke kamar rahasia. Begita tiba di dalam kamar rahasia Kang Hao jadi kaget lagi, Karena di sana sudah terdapat tiga tengkorak manusia lagi. Kang Hao tahu kalau itulah tentunya tiga tengkorak tosu. Memperhatikan kamar itu, Di sini hanya tinggal delapan ekor tikus, Kedelapan ekor tikus itu begitu melihat Kang Hao, Mereka berdiri dengan mengangkat kaki depannya ke atas. Melihat kalau di dalam kamar rahasia itu terdapat tengkorak manusia. Kang Hao jadi ragu-ragu, Karena salah-salah ia juga bisa mengalami nasib seperti tengkorak yang menggeletak di lantai. Selagi ia berdiri ragu-ragu, Mendadak salah seekor tikus dari delapan ekor yang berdiri di depannya Ia mengeluarkan suara mencicip dengan menunjukkan giginya di depan Kang Hao. Melihat gigi tikus itu, Kang Hao jadi mundur ke belakang, Ia siap meniup serulinya. Tapi ketika ia mengetahui kalau tikus tadi tidak melakukan serangan, Ia menenangkan hatinya, Kemudian sambil tersenyum kecut, Ia melihat ke bawah dinding kamar rahasia di mana terdapat timbunan tanah dan lubang. Itulah tentunya lubang tikus. Baru dengan rasa sedikit tergetar ia berkata, Itu lubang kalian. Karilah isi benda dalam kota ini. Delapan ekor tikus mengikuti pandangan mereka ke arah lubang tadi lalu mereka seruntulan ke depan lubang, Tapi mereka tidak mau masuk, Hanya mengangkat kedua kaki depannya di depan lubang. Melihat itu Kang Hao jadi heran, Dan baru saja ia mau membuka mulut, Mendadak saja matu Kang Hao jadi terbelalak lebar, Karena dari dalam lubang tikus itu muncul keluar sebuah benda, Benda itu terbuat dari emas berbentuk kepala singa. Delapan ekor tikus yang menyaksikan benda tadi keluar dari lubang itu, Mereka mengeluarkan suara mencicit. Meskipun bentuk kepala naga emas yang baru nongol di depan lubang kotor karena tertimbun tanah, Tapi sepasang metu Kang Hao bisa membedakan itulah benda yang terbuat dari emas, Tentunya patung angsa emas berkepala naga, Besarnya tidak lebih besar daripada tikus-tikus yang berada di depannya. Saking girang ia menjulurkan tangannya untuk mengambil, Tapi mendadak tangan tadi ditarik kembali, Ia khawatir, kedelapan tikus tadi menyambar tangannya. Bukankah keadaan itu akan membuat dirinya lebih runyam lagi? Tak lama terdengar dari salah seekor dari kedelapan tikus yang berdiri di depan lubang goa mencicit lagi, Kemudian tempat angsa emas berkepala naga tergeser keluar lubang. Sebenarnya kalau melihat gerakan dari patung angsa emas berkepala naga itu sangat aneh, Karena nampaknya benda yang terbuat dan emas tadi seperti berjalan sendiri, Tapi otak Kang Hao Cukup cerdas, Ia telah mengetahui kalau di belakang benda tadi terdapat seekor tikus yang mendorong benda itu keluar. Dan dugaan Kang Hao benar, Karena tidak lama setelah angsa emas tadi keluar seluruhnya dari permukaan lubang, Menyeruntul keluar seekor tikus. Setelah angsa emas tadi berada di luar lubang, Empat dari delapan ekor tikus yang berdiri menunggu di luar lubang segera lari, Dan mereka mengangkat dengan kaki depan mereka angsa emas itu, Lalu dibawa ke depan Kang Hao, Dengan sikap seakan-akan mereka menyerahkan benda tadi. Kang Hao segera membungkukan badan meskipun ia siap dengan serulingnya, Kalau perlu ia akan segera bertindak. Tapi sebenarnya kewaspadaan Kang Hao tidak perlu, Karena tikus-tikus itu mengetahui kalau Kang Hao tidak dapat digerogoti, Entah bagaimana mereka tak sanggup menghadapi Kang Hao, Bukankah ketika mereka pertama kali bertemu dengan Kang Hao di dalam goa mereka juga sudah menyerang, Tapi mereka tak bisa mendekati si pemuda, Seperti ada saja tembok yang tak tampak melindungi Kang Hao. Dan ketika mereka mendengar suara seruling yang mengeluarkan suara tikus, Maka tikus-tikus itu sudah jadi takluk. Karena Kang Hao dalam keadaan bingung dan terheran-heran hingga ia telah melupakan kejadian di dalam goa. Ia terus waspada dan hati-hati, Lebih-lebih setelah melihat sendiri dengan matu kepala kalau tikus-tikus ini senang dengan daging manusia. Dengan penuh kewaspadaan dan sepasang mata memperhatikan tikus-tikus itu, Tangan kiri Kang Hao mengambil angsa emas yang digotong oleh empat ekor tikus. Manakala ia telah mengangkat angsa emas dari usungan keempat ekor tikus tadi, Kang Hao jadi girang, Karena tikus-tikus itu tidak melakukan serangan bahkan mereka seperti sengaja memberikan Benda tadi kepada Kang Hao Sejenak Kang Hao memperhatikan benda tersebut, Angsa emas itu kotor penuh tanah, A menggosokkan pada celananya ingin memeriksa apakah benar seluruh benda ini terbuat dari emas, Dan setelah ia mendapatkan kalau benda itu memang terbuat dari emas, Ia menghela nafas, Katanya, Hang Pin, Dengan benda ini sepasang matamu akan melek kembali. Dan dosa guruku terhadap suhumu tentunya sedikit bisa ditebus. Ucapan Kang Hao tentunya tak bisa dimengerti oleh tikus-tikus itu, Setelah mereka melihat Kang Hao membersihkan angsa emas tadi dan mengeluarkan suara, Kedelapan tikus itu beserta seekor yang keluar dari dalam lubang sudah pada menyerundul, Gerakan mereka sangat cepat, Sebentar saja sudah lari keluar kamar. Kang Hao ingin seger mengantar benda itu ke Chin Hang Tu, Ia juga keluar melalui pintu kamar, Di luar kamar rahasia ia kembali jadi kaget, Karena di sana menggeletak memujur satu tengkorak manusia. Tapi Kang Hao tidak mau peduli dengan tengkorak manusia itu, Bukankah belum lama di kamar ini juga tanpa disengaja ia telah membunuh Hau Yang Tojin. Dan kini tikus-tikus telah mengerogoti daging kawan si Tosu. Berjalan keluar kamar, Pemandangan yang ia dapatkan serupa di sana-sini terdapat tengkorak-tengkorak manusia. Gila! Tikus-tikus ini mengapa begitu ganas sampai para Tosu ini tak sempat mengeluarkan suara jeritan, Mereka sudah menjadi tulang, Daging dan berikut jubah-ubahnya pindah ke dalam perut ribuan tikus. Kang Hao memeriksa seluruh ruang kelenteng, Kecuali tulang-tulang manusia yang bergeletakan di atas lantai, Ia tak melihat lagi seekor tikus pun. Hatinya jadi heran, kemana larinya tikus-tikus ini. Apakah mereka sedang berpesta pora menggerogoti daging-daging Tosu di luar kelenteng? Setelah berpikir begitu, Kang Hao jalan keluar, Tapi mendadak saja ia teringat sesuatu, Bukankah untuk melakukan perjalanan ke Laut Pok Hei ia harus mengambil jalan air, Mengikuti arus sungai Hang Hao baru menuju ke Laut Bebas. Teringat akan itu, Ia memeriksa laci-laci meja dan lemari dalam kelenteng itu mencari kalau-kalau di sana terdapat uang. Dan benar saja, Dari salah situ lemari dalam kamar, Ia menemukan peti uang dari sana ia mengambil beberapa celuang perak untuk bekal perjalanannya. Baru ia lari keluar kelenteng. Begitu tiba di halaman kelenteng, Di sana terdapat beberapa tengkorak manusia lain dan ribuan tikus sudah pada bertebaran di atas pekarangan kelenteng. Kang Hao khawatir kalau tikus-tikus ini nanti akan mengganas di perkampungan, Maka ia segera meniup serulingnya. Dan menggiring tikus-tikus itu kembali ke tempat asalnya. Setelah membawa kembali ribuan tikus tadi ke dalam goa. Ditutupnya goa itu, Baru Kang Hao melanjutkan perjalanan. Kini ia harus menuju tepi sungai Hang Hao, Kemudian dengan jalan air ia akan berlayar menuju Chin Hang Tu di Laut Pok Hei. Sang surya tenggelam kembali di barat, Hari berganti malam. Entah sudah berapa kali siang berganti malam, Kang Hao melakukan perjalanannya menuju tepi sungai Hang Hao dengan membawa angsa emas berkepala naga. Langit gelap gulita, sinar kilat memecahkan kegelapan awan. Hujan rintik-kerintik mulai turun ke bumi. Pada musim buah bewe matang, Seperti biasa waktu itulah Tiongkok mengalami musim hujan. Keadaan hujan yang turun terus menerus, Bagi penduduk kota bukanlah jadi persoalan, Tapi bagi para petani yang tinggal di kedua tepi sungai Hang Hao dari daerah CE yang terus sampai kalau laut Pok Hei yang panjangnya lebih dari 300 li, Keadaan itu sangat merugikan kaum tani. Karena waktu itu, kaum tani baru akan panen dan ketan kuning baru saja tumbuh. Kalau hujan turun terlalu lama dan air terlalu banyak, Keadaan itu bisa merusak tanaman padi kering, Begitu juga keadaannya pohon kacang, Akan jadi rusak akarnya sedang pohon-pohon ketan kuning karena terlalu banyak air daunnya akan layu bahkan lain-lain tumbuhan juga jadi membusuk. Tidak heran kalau hujan turun terus menerus beberapa hari, Panen akan berkurang. Keadaan hujan yang terus menerus bukan saja akan merusak tanaman bahkan air sungai akan meluap, Dan gili-gili bisa jadi bobol, akibat dari semua itu maka akan timbulah bahaya banjir. Sudah 13 hari hujan masih juga belum berhenti, Penduduk siap-siap menjaga gili-gili agar jangan sampai bobol. Dan sampai pada hari yang ke-13 hujan masih juga belum mau berhenti, Dan penduduk tani jadi semakin ketakutan. Mereka beramai-ramai lalu menggotong keluar patung malaikat api Weetek Sengkun dari dalam kelenteng. Menurut kepercayaan penduduk, patung Weetek Sengkun dapat menghentikan turunnya hujan, Maka di hari itu ketika hujan belum juga berhenti, Mereka telah mengambil keputusan untuk menggotong keluar itu patung dan ditaruh di lapangan terbuka Agar patung dewa api Weetek Sengkun segera menaklukan dewa hujan Suhailiongong. Agar seng hujan bisa segera berhenti. Enam hari dilewati lagi, tapi seng hujan masih belum mau berhenti, Meskipun patung dewa api sudah diletakkan di lapangan terbuka. Para penduduk yang melihat kalau patung dewa api belum bisa menghentikan hujan, sudah tak sabar. Hari itu beberapa orang telah lari masuk ke dalam kelenteng mengambil toya yang dibuat dari kayu jol, Setelah mereka mengambil toya kayu jol, mereka lari keluar, di bawah hujan besar lalu beramai-ramai mereka. Memukuli kedua tangan dewa api sampai jadi rusak tidak keruan macam. Setelah beberapa orang itu memukuli kedua tangan patung dewa api di bawah hujan besar, Mereka memandang patung tadi dengan penuh kegusaran, karena seng patung yang dipuja sangat sakti itu, hari ini tidak menunjukkan kesaktiannya. Dan mereka memberi hukuman dengan memukul kedua tangan patung tadi. Agar seng patung tahu kalau penduduk jadi marah, supaya dia segera berurusan dengan dewa hujan Suhailiongong. Salah seorang dari pemukul tangan patung dengan muka sengit ia memandang wajah patung itu, kemudian katanya, Weetek Sengkun, karena kau tidak mau berurusan sama Raja Suhailiongong, maka hari ini di bawah hujan besar disaksikan orang banyak, kami telah mewakili menghajar kau. Dan besok bila kau masih juga belum bisa menghentikan hujan, maka jangan harap orang-orang di tempat ini mau memujamu lagi. Kau akan segera dibuat jadi hancur lebur. Setelah berkata begitu, orang tadi memerintahkan penduduk yang menonton upacara pengebukan tangan patung membubarkan diri dan menjaga gili-gili. Malam pun tiba, hujan belum juga reda, nasib dari patung Weetek Sengkun sudah di pintu kewancuran. Tapi di pagi harinya, mendadak saja hujan yang semalam belum berhenti sudah menunjukkan keredaannya, kira-kira pada jam 10 pagi hujan tinggal gerimisnya saja, dan sinar matahari sudah mulai memancar. Para penduduk yang melihat sinarnya matahari pagi dan berhentinya hujan, mereka jadi girang bukan kepalang. Ternyata patung dewa api Weetek Sengkun sudah menunjukkan kesaktiannya. Kalau pada kemarinnya, mereka sangat benci dan gemas terhadap Weetek Sengkun, di pagi ini mereka berbalik sangat memuja patung yang dianggap sangat manjur. Tanda kegirangan terlukis di wajah setiap orang, mereka lalu mengundang beberapa tukang pahat untuk memperbaiki tangan patung Weetek Sengkun yang sudah rusak akibat gebukan toya pada kemarinnya. Dan beberapa orang sudah pada pasang hiyo dan ingin melakukan sembahyang dengan membawa Samson kepala babi, sebagai tanda terima kasih atas budi kebaikannya malaikat api. Di antara kesibukan bukan para penduduk yang percaya akan patung Weetek Sengkun yang waktu itu memang merupakan satu kepercayaan yang sulit dihilangkan itu. Dari antara ribuan penduduk yang berjejal sembahyang dan memberi Samson di depan dewa api, di sana turut berjejalan seorang pemuda. Pemuda itu mengenakan celana robek-robek, dan ia tak memakai baju, di pinggangnya terselip seruling perak, dan sebuah bungkusan kain menggembol di sana. Penduduk yang sibuk dengan urusan mereka tidak mau banyak perhatian terhadap pemuda itu yang bukan lain adalah Kang H.O.O. Dan si pemuda sendiri yang tidak mau ambil pusing atas kepercayaan penduduk di pinggir sungai Hang H.O.O.O., ia hanya menonton keramaian itu, bercampur aduk bersama penduduk. Sementara itu, dari kegirangannya kaum tani karena hujan telah berhenti, kini timbul satu kekhawatiran, karena menurut laporan penjaga gili, air sungai yang mengalir kian lama kian tinggi. Kejadian itu bisa membahayakan bobolnya gili-gili dan terjadinya bahaya banjir. Para penduduk jadi sibuk kembali. Beberapa orang penduduk sudah pada pergi ke tepi sungai untuk sembahyang, dan ketika mereka menampak di tengah sungai ada ular atau kodok air. Mereka lalu pada berkemak kemik membaca doa. Dan terdengar mereka berkata, Kim Lyong Tai Ong-ya punya kunjungan ke tempat kita dalam keadaan mendadak, hingga kita tidak bisa kasih barang sembahyang yang berharga hanya sedikit hiu, lilin dan samseng kepala babi, harap suka terima. Keng H.O.O. bisa menyaksikan semua kelakuan penduduk di tepi sungai Hang H.O.O. Kejadian itu adalah merupakan kepercayaan dari penduduk yang tinggal di sebelah bawah sungai Hang H.O.O. Mereka sangat percaya akan adanya dewa-dewa yang menjaga setiap kejadian perubahan alam. Hujan adalah urusan patung dewa Weetek Sengkun yang akan menghentikannya. Tapi air sungai banjir disebabkan dewa sungai yang suka menjelma menjadi ular atau kodok air. Sebenarnya setelah hujan berhenti, tentulah haliran air sungai belum bisa surut karena air yang mengalir dari atas pegunungan menuju semua ke sungai dan dibawa ke laut. Dan di kalair sungai Pasang, memang banyak ular dan kodok dari sawah yang terbawa hanyut. Tapi bagi penduduk di sekitar tepi sungai Hang H.O.O., mereka telah percaya bahwa di antara ular dan kodok itu terdapat jelmaannya malaikat yang diberi nama Kim Leong Taeyong dan Ngo Chiangkun. Kim Leong Taeyong adalah sejenis ular yang panjangnya dua kaki dan mempunyai sisik bersinar emas, kepalanya persegi dan matanya besar dan memiliki jenggot di bawah mulut. Dan yang aneh di kalah ular itu melihat ada orang sembahyang padanya, ular tadi berenang melawan aliran air menuju tepi sungai kemudian mengangkat kepalanya, seakan seng ular menerima pemberian sembahyang dan semseng dari orang-orang. Kemudian ular itu perlahan-lahan masuk selulup ke dalam air. Bila mana setelah terjadi hujan besar, air sungai naik, di sana tampak muncul Kim Leong Taeyong. Dan Ngo Chiangkun unjukkan rupanya, maka rakyat bisa bertenang hati karena di musim hujan itu tidak akan terjadi banjir besar, dan bila mana malaikat tular Kim Leong Taeyong dan Ngo Chiangkun tidak muncul, maka bisa diramalkan pada tahun itu. Itu akan terjadi banjir yang mengakibatkan kerugian kepercayaan terhadap tahyul. Demikian rupa telah tertanam dari generasi ke generasi di sekitar sungai Hang Ha-oo. Oh, lebih-lebih pada dua tahun yang lewat telah datang seorang Tosu Hoan Sao Tiang, telah datang ke kelenteng Su Taeyong Byo, dan menurut pengakuan Tosu tadi ia berasal dari bongsan, maksud kedatangannya untuk memberi pertolongan pada rakyat yang ditimpa kemalangan. Dua tahun yang lalu Hoan Sao Tiang telah menunjukkan kesaktiannya, dikala sedang diadakan sembahyang terhadap malaikat Kim Leong Taeyong dan Ngo Chiangkun, entah bagaimana, di atas sebuah piring porselen yang diletakkan di atas meja sembahyang, dengan mendadak orang bisa melihat munculnya ular renas dan beberapa macam kodok, di antaranya kodok kuning, kodok buduk dan lain-lain. Kemudian, setelah Hoan Sao Tiang berkemak kemik sebentar, maka ular emas yang merupakan Kim Leong Taeyong dan kodok kuning serta kodok buduk jelmaan dari malaikat Ngo Chiangkun, mendadak lenyap. Bahkan pada tahun itu di sekitar tepi sungai Hang Hao tidak mengalami banjir. Penduduk dari perkampungan Chie yang melihat kejadian itu, mereka telah percaya betul atas kesaktiannya Hoan Sao Tiang dari gunung bongsan. Dan tahun ini setelah terjadi hujan terus-terusan, dan malaikat api yang diminta menahan hujan ternyata telah menunjukkan kesaktiannya, pagi ini Seng Surya sudah memancar kembali. Tapi air hujan yang turun di empat penjuru, tentunya semuanya mengalir ke dalam sungai, dan karena lamanya hujan itu sampai berhari-hari. Sehingga air yang mengalir ke dalam sungai Hang Hao semakin lama jadi semakin tinggi, serta alirannya sangat deras. Kalau hal itu tidak segera diatasi maka akan terjadi kebobolan gili-gili dan mengakibatkan banjir besar. Penduduk Chie yang yang sudah dibuat percaya akan adanya malaikat Kim Lyong Tai Ong dan Ngo Chiangkun, mereka semua lari masuk ke dalam kelenteng Su Tai Ong Bio, untuk minta bantuan Hoan Sao Jin guna mengatasi bahaya banjir. Sementara itu, Kang Hao tiba di daerah Chie yang, ia bisa melihat bagaimana orang-orang kampung sejak kemarin telah melakukan upacara menghujankan malaikat api, dan ia juga melihat bagaimana penduduk Chie yang jadi marah ketika Seng Malaikat belum bisa menahan datangnya hujan, dan ini pagi hujan merda, mereka sibuk memperbaiki malaikat api yang rusak akibat gebukan. Dan kesibukan baru timbul kembali, itulah disebabkan air sungai yang segera akan membobolkan gili-gili sungai Hang Hao Ao. Kang Hao Ao bisa menyaksikan bagaimana para penduduk itu berbondong-bondong masuk ke dalam kelenteng Su Tai Ong Bio, dan ia yang menyelusup di antara orang banyak juga turut masuk ke dalam kelenteng. Akhirnya siang itu juga akan segera dilangsungkan upacara sembah yang menahan datangnya bahaya banjir. Matahari semakin siang, semakin memancarkan sinarnya. Di dalam ruangan besar kelenteng Su Tai Ong Bio mengepul asap hiu, diringi dengan suara tetabuhan suci. Dari bagian cimce ke kelenteng Su Tai Ong Bio, berbaris beberapa orang bangsawan tangan mereka masing-masing memegang sebatang hiu, mereka mulai sembah yang di depan meja sembah yang. Di belakang meja sembah yang tampak tujuh orang tosu memakai pakaian pertapaan, di tangan mereka memegang. Perabot untuk melakukan upacara sembah yang, mereka mulai membaca doa untuk mengundang malaikat. Di bagian bawah cimce, terdapat tidak kurang 30 ribu orang penduduk kampung yang juga turut sembah yang. Suasana di dalam kelenteng Su Tai Ong Bio jadi hening, kecuali suara membaca doa dan alat-alat tetabuhan suci. Tidak lama, dari dalam kamar di sebelah kiri meja sembah yang keluar seorang tosu mengenakan jubah kuning berkembang patkua, itulah Hoan Sakto Tiang dari gunung bongsan yang pada dua tahun yang lalu datang ke kelenteng Su Tai Ong Bio. Keng H.O.O. yang turut berjejalan di antara ribuan penduduk Cie Yang, memperhatikan semua upacara sembah yang itu. Dengan rupa yang dibikin-bikin dan rambut riap-riapan, Hoan Sakto Tiang jalan mondar-mandir di depan meja sembah yang, tangannya memegang pedang. Setelah Hoan Sakto Tiang jalan mondar-mandir di depan meja sembah yang, mendadak saja ia seperti kemasukan roh halus, ia melompat-lompat setinggi 5-6 kaki, kemudian duduk di atas kursi berukiranaga. Penduduk Cie Yang yang datang bersembah yang bisa melihat Hoan Sakto Tiang sudah mulai kemasukan setan, dan mereka tampak tak berani mengeluarkan suara, tidak terkecuali kaum bangsawan yang berada di atas cim Cie dekat meja sembah yang, mereka juga tak berani bicara apa-apa memandang wajah si Tosu yang sudah kemasukan roh halus. Sementara itu Hoan Sakto Tiang yang sudah duduk di atas kursi kebesarannya dengan suara rohnya berseru, Aku adalah malaikat Kim Leong Su Tai Ong yang mengepalai 3.400 li sepanjang Sungai Hang Ha O O karena penduduk dari bagian bawah Sungai Hang Ha O O memiliki sifat-sifat jahat, maka telah membuat aku jadi gusar, dan akan menurunkan banjir, tapi mengingat kalian penduduk Cie Yang yang taat dan telah melakukan samseng, maka aku membatalkan niatku untuk membuat di sekitar tepi sungai jadi banjir. Tapi ingat, kalian harus segera mengumpulkan sebanyak 120 ribu uang emas guna bikin betul kelenteng Syokokoan yang berada di atas gunung bongsan, semua derma kalian tentu akan diketahui Tian setelah mengucapkan perkataan itu, Hoan Sakto Tiang mendadak lompat dari atas kursinya, lalu roboh di bawah. Sesaat kemudian, baru Hoan Sakto Tiang bangkit bangun, ia menghela nafas lalu duduk lagi di atas kursinya dan berkata seorang diri, aku kenapa mesti dapatkan ini siksaan. Setelah kemasukan roh suci aku seperti orang mati, tidak bisa bernafas, aib, aku mesti minta malaikat buat pilih lain orang saja. Penduduk kampung yang hadir dalam ruangan itu mendengar ucapan Hoan Sakto Tiang yang minta lain orang mewakilinya, mereka jadi kaget, lalu ramai-ramai membujuk si orang agar ia saja yang meneruskan pemimpin upacara sembahyang itu. Akhirnya upacara diteruskan. Selesai mengadakan upacara sembahyang, maka orang-orang kampung kembali ke rumah masing-masing. Menyaksikan ketololannya penduduk Chiayang. Keng Hao hanya bisa tertawa di dalam hati, meskipun ia tahu semua itu adalah tipu muslihatnya si Tosu Hoan Sakto untuk mengelabui orang bodoh guna mencari uang, tapi karena ia menjaga dalam perjalanan agar jangan sampai timbul bentrokan dari pihak manapun, lebih-lebih di badannya membawa angsa emas berkepala naga maka tindak tanduknya ia batasi. Setelah berkeliling kampung, maka ia menginap di satu losmen. Malam pun tiba. Keng Hao rebah di atas pembaringan, seruling perak dan bungkusan angsa emas berkepala naga diletakkan di bawah bantal. Api. Lilin menerangi ruangan kamar. Besok pagi aku harus melanjutkan perjalanan ke Laut Pokhei, melihat keadaan sungai demikian rupa, maka terpaksa aku jalan darat. Lebih cepat lebih baik. Semoga denganku serahkannya angsa emas maka permusuhan antara suhu ku dan suhu hangpin bisa didamaikan hingga tidak akan meremelit-remelit kepada muridnya, kalau dendam ini tidak akan dihabiskan sampai di sini, sampai kapan manusia harus saling bunuh untuk melampiaskan dendam masing-masing? Ketika Keng Hao rebah, dengan pikiran menerawang tidak keruan, mendadak saja telinganya mendengar suara angin yang santer di atas genteng. Keng Hao kaget, ia cepat lompat bangun dari tempat tidurnya, tangannya segera mengambil bungkusan angsa emas dan seruling perak di bawah bantal. Kemudian ia mendongakan kepala ke atas memperhatikan suara kesiuran angin. Ia tahu kesiuran angin yang lewat di atas genteng itu bukanlah angin biasa, itulah angin dari gerakan seseorang yang memiliki kepandaian berlari di atas genteng, dan setelah sekian saat ia tidak mendengar ada tanda-tanda yang mencurigakan, maka cepat Keng Hao membuka jendela, ia ingin melihat suara lari di atas genteng itu suara siapa, tapi setelah jendela dibuka keadaan di luar gelap, maka dengan membawa bungkusan angsa emasnya ia lompat ke atas genteng. Suasana gelap, langit hitam, bintang tak tampak, hanya sinar seruling menerangi di sekitarnya. Sepasang matu Keng Hao memperhatikan ke arah mana bayangan tadi lewat, dan tidak lama ia bisa melihat berkelebatnya bayangan hitam di atas wungan kelenteng. Keng Hao ingin tahu apa yang akan dikerjakan bayangan hitam itu, ia sudah lari mengejar, tapi baru saja tiba di tempat bayangan hitam tadi. Di sana ia tidak melihat bayangan. Apapun. Kembali Keng Hao dibuat jadi heran, gerakan bayangan hitam tadi sangat gesit luar biasa. Sebentar saja sudah lenyap dari pandangan matanya. Selagi ia mencari-cari kemana lenyapnya bayangan hitam tadi, mendadak saja dari sebelah kirinya terdengar suara teriakan. Kemudian suara teriakan tadi lenyap di telan angin malam. Mendengar suara teriakan itu, Keng Hao segera lompat ke arah kiri, jelas kalau suara teriakan tadi keluar dari bawah wungan kelenteng. Maka ia segera lompat turun. Begitu Keng Hao sampai di tanah, ia melihat di depannya sebuah jendela terbuka dan api penerangan keluar dari sana. Buru-buru Keng Hao menghampiri jendela dan melongo ke dalam, aaa titik. Begitu Keng Hao melihat apa yang ada di dalam ruangan kamar tadi, ia jadi kaget, karena di dalam kamar di atas ranjang menggeletak sesosok tubuh yang sudah terpisah kepala dan badannya, darah berceceran di sana. Melihat dari wajah kepala orang yang sudah berpisah dari lehernya, Keng Hao mengenali itulah kepala Hoan Seatotian. Selagi Keng Hao mengong melihat kepala Hoan Seatotian dari dalam kamar lain terdengar suara langkah orang mendatangi, Keng Hao kaget cepat ia lompat ke atas genteng, lalu lari kabur. Dalam perjalanan menuju kamarnya, Keng Hao kembali melihat bayangan hitam di sebelah selatan. Ia berniat mengejar, tapi mendadak saja entah bagaimana timbul sifat masa bodohnya, ia lalu lari ke losmen. Dan setelah masuk ke dalam kamar, cepat ia menutup jendela. Setelah mematikan api lilin, lalu merebahkan dirinya di atas ranjang. Siapa bayangan hitam itu pikir Keng Hao? Apa anggota golongan kalong? Dan siapa pula yang membunuh Hoan Seatotian keterlaluan? Memang benar Hoan Seatotian telah menipu penduduk. Chia yang dengan segala macam akal busuknya, tapi itu juga tidak perlu harus membunuh dirinya. Tanda petik. Seribu satu macam pertanyaan berkelebat dalam otak Keng Hao tanpa jawab, akhirnya ia memejamkan sepasang matanya. Keng Hao yang sudah tidur pulas di dalam kamar, tidak mengetahui kalau sejak ia masuk ke dalam kamarnya, gerak-geriknya telah diintip oleh orang. Si pengintip bukan lain adalah bayangan hitam yang pernah dilihatnya di atas wungan kelenteng. Bayangan hitam tadi mengenakan pakaian ringkas untuk jalan malam, mukanya menggunakan topeng hitam. Di pinggangnya terselip sebatang pedang. Begitu ia mendengar suara napas Keng Hao yang sudah tidur pulas, bayangan hitam tadi dengan mengayetkan kakinya di atas genteng, dan kepala ke bawah, ke arah jendela, sesaat ia mendengarkan suara dengkurnya Keng Hao. Setelah yakin kalau Keng Hao sudah tidur pulas, dengan masih menggelayuk bagaikan binatang kalong, tangan bayangan hitam itu bekerja, mencongkel jendela, dan sebentar kemudian daun jendela sudah terpentang lebar. Berbarengan dengan terpentangnya daun jendela, bayangan hitam tadi lalu lompat masuk ke dalam kamar. Gerakannya sangat enteng dan ringan. Suasana di dalam kamar sangat gelap, di sana hanya terdengar suara dengkur Keng Hao yang tidur pulas. Diiringi suara hembusan angin malam yang masuk menerobos lubang jendela. Belum lama bayangan hitam itu masuk ke dalam kamar, mendadak saja terdengar suara benda jatuh, kemudian terdengar suara keluhan tertahan yang keluar dari mulut bayangan hitam tadi. Kemudian kamar pun menjadi terang. Apa yang terjadi? Rupanya bayangan hitam tadi begitu masuk ke dalam kamar, ia lalu melakukan serangan pukulan ke arah Keng Hao yang masih tidur terlentang. Sedang tangan kirinya, menyambar bawah bantal Keng Hao di mana disimpan angsa emas. Tapi begitu serangan kepalan tangan bayangan hitam itu meluncur ke dada Keng Hao, belum lagi mengenai sasaran, mendadak saja bayangan hitam tadi terpental dan jatuh bersandar di bawah dinding. Keng Hao yang tidak mengetahui kalau sudah ada musuh gelap melakukan serangan dan hendak mencuri angsa emas, sebenarnya ia tidak sadar kalau dirinya sudah diserang lawan. Dan ia baru terjengkit kaget ketika di dalam kamarnya terdengar suara gedebrukan dari benda yang jatuh. Ia buru-buru meraba bawah bantalnya. Dan angsa emas masih berada di sana. Lalu ia lompat bangun dan menyalakan api lilin. Begitu kamar menjadi terang. Tampaklah sesosok bayangan hitam yang sedang duduk bersandar di bawah dinding di pojok ruangan. Dengan penerangan sinar lilin Keng Hao bisa melihat bagaimana bentuk perawakan bayangan hitam itu, itulah seorang berseragam hitam dan berselubung muka hitam, di dada kiri orang itu terlukis sebuah lukisan kalong merah. Kalong merah, bentak Keng Hao. Apa kehendakmu masuk ke dalam kamar ini? Topeng hitam tidak menjawab, dengan lemah ia bangun berdiri, kemudian sepasang matanya tampak berputaran memperhatikan seluruh ruangan. Kemudian mendadak saja tubuhnya lompat ke arah jendela. Gerakan lompatan si topeng hitam sangat gesit, tapi gerakan Keng Hao lebih cepat lagi, begitu topeng hitam lompat ke jendela hendak kabur, ia sudah bergerak dan menarik sebelah kaki kanan dari orang itu, lalu dilemparkan ke atas pembaringan. Kalong merah mati. Kutu. Ia meringkuk di atas pembaringan, hanya sinar matanya yang menatap wajah Keng Hao. Gerakan Keng Hao tidak sampai di situ saja, begitu si topeng hitam sudah terbanting di atas tempat tidurnya, ia menubruk datang, dan dengan ujung serulingnya ia mencongkel tutup kerudung muka orang itu, maka kain hitam penutup wajah itu jatuh di lantai. Dan ketika wajah topeng hitam tadi sudah tak berselubung muka lagi, mendadak saja Keng Hao lompat mundur dua tindak, kemudian berseru, kau-kau, nona syongin. Topeng hitam yang sudah dibikin tak berdaya bahkan tutup topeng mukanya telah dicongkel oleh seruling Keng Hao, bukan lain adalah syongin dengan lesu ia bangun dan duduk di atas pembaringan, menatap wajah Keng Hao, kemudian katanya, kau hebat. Tak kusangka setelah beberapa tahun tidak bertemu, kau sudah memiliki ilmu kepandayan luar biasa. Tanda petik. Beberapa tahun, seru Keng Hao. Di bawah lembah, aku pernah melihatmu. Dan eh bagaimana malam ini kau menggunakan pakaian seragam hitam itu. Dan apa maksudmu masuk ke dalam kamar ini? Dengan masih duduk di atas pembaringan syongin menghela nafas, kemudian katanya, aku membutuhkan angsa emas itu. Keng Hao melengak, serunya, untuk apa? Benda ini sudah kujanjikan untuk kuserahkan pada Hang Pin. Tanda petik. A-a-a-a-a-titik. Aku butuh untuk menolong ayahku, jawab syongin. Ayahku menjadi tawanan dari kau cuh perkumpulan kalong. Tanda petik. Eh, Keng Hao kaget. Tapi ayahmu di dalam. Lembah, bukankah memimpin rombongan orang-orang kalong hitam, mengapa ia bisa menjadi tawanan kau cuh? Apa maksudmu? Syongin menghela nafas, kemudian katanya, ayahku hanyalah seorang pemimpin salah satu cabang. Di atas dia masih ada seorang yang lebih berkuasa dan memiliki kepandayan tinggi. Karena ayah mendapat fitnah gara-gara aku mengenal dan pernah menolong dirimu, maka ia telah ditahan, dan sebagai tebusan aku harus mencari angsa emas itu. Nah sekarang pinjamkan aku benda yang ada pada dirimu itu. Tanda petik. Keng Hao dibuat bingung dengan permintaan si nona yang hendak meminjam angsa emasnya, benda itu sudah dijanjikan untuk hang pin, tapi mengingat kalau si nona di depannya ini pernah melepas budi menolong dirinya pada beberapa tahun yang lewat, maka dengan lesu ia berkata, mengingat budi nona, maka aku bersedia menyerahkan benda ini. Tapi ingat, setelahkah serahkan pada kau cuh perkumpulan kalong, sebaiknya nona jangan turut campur urusan itu lagi. Aku akan datang untuk merebut kembali benda ini. Tanda petik. Siongeng mengangguk, katanya, setelah aku membebaskan ayah, maka aku segera pulang ke Hang San tidak mau tahu lagi urusan rimba persilatan. Tanda petik. Keng Hao mengangguk-anggukan kepala, lalu menyerahkan angsa emas berkepala naga pada Siongeng. Siongeng menyambuti benda tadi, ia masih tetap duduk di atas pembaringan, lalu katanya, budimu ini tak akan ku upakan. Tanda petik. Sudahlah, seru Keng Hao, malam ini kau datang mengenakan seragam hitam di dadamu terdapat lukisan kalong merah. Bisakah kau memberitahu sedikit tentang golongan ini? Siongeng tidak segera menjawab, ia bangkit dari pembaringan, menuju jendela, daun jendela ditutupinya, kemudian balik lagi dan duduk di atas pembaringan. Kemudian baru berkata dengan suara perlahan, golongan ini berpusat di Gunung Bong San di Istana Kalong. Setiap anggota diwajibkan mengenakan seragam hitam, dan lukisan kalong yang berlainan warna pada dada setiap orang, menunjukkan tinggi rendahnya tingkat kepandayan mereka. Kalong putih berkepandayan paling rendah, kemudian kalong kuning memiliki kepandayan lebih tinggi dari kalong putih. Dan kalong merah memiliki kepandayan lebih tinggi dari kalong kuning. Tanda petik. NGG. Jadi nona orang yang berkepandayan tertinggi dari golongan kalong. Potong Keng Hao. Tidak, masih ada kalong warna hitam. Jawab Siong. NGG. Mendengar jawaban itu Keng Hao. Manggut-manggut. Kemudian tanyanya, apa nona tahu, apa sebabnya setiap orang dari golongan kalong, bila mati selalu mencair jadi cairan biru. HMM. Kau cu selalu ingin menutup rahasia perkumpulannya, dan setiap anggota yang terluka ia harus tutup rahasia. Maka sebelum orang menjalankan tugas, ia harus mandi dulu dalam air mengandung racun hingga tubuh orang itu dilapisi racun yang sangat jahat, bila mana bagian tubuh itu terluka, maka luka itu dengan segera menjadi keracunan, dan dengan cepat berubah mencair hingga mereka dengan seketika tak dapat buka mulut membuka rahasia perkumpulan kalong. Tanda petik. Apa nona tahu siapa kau cu mereka tanya Keng Hao. Siong In ragu-ragu, ia jalan ke arah jendela. Membuka jendela memperhatikan keluar, tapi keadaan di luar gelap, tak tampak bayangan sesosok manusia pun, maka ia cepat menutup daun jendela, lalu jalan menghadap Keng Hao. Ia membisiki di telinga si pemuda, katanya, Perkut Iesu. Mendengar nama itu, Keng Hao terjengkit kaget. Ia melompongkan mulut memandang Siong In, mulutnya menggerutu, Perkut Iesu apa orang tua berambut. Putih? Aku belum penulihat bagaimana rupanya. Jawab Siong In. Dari mana nona tahu tanya Keng Hao. Ayahku yang memberitahu, jawab Siong In. Eh, apakah kau kenal dia? Keng Hao bungkam. Ia tidak bisa menjawab. Bukankah manusia misterius yang melakukan teror pembunuhan terhadap ayahnya adalah orang-orang seragam hitam dari golongan Kalong, ternyata ketua golongan ini adalah Perkut Iesu. Dan Perkut Iesu itu pernah melatih ia ilmu karakter. Kalau dipikir-pikir, kepalanya bisa jadi pusing. Seorang musuh besar telah menjadi gurunya tanpa ia ketahui sebelumnya. Dan karena urusan Perkut Iesu ini ia juga sampai bentrokan dengan pemuda buta hangpin murid dari Cuingo Kahau. Sementara Keng Hao bengong terlongong-longong, Siong In bertanya lagi, Apakah kau mengenal kau cu? Keng Hao bingung bagaimana ia harus memberi jawaban, tapi akhirnya ia berkata, Nona, sebaiknya kau cepat pergi ke istana Kalong, serahkan angsa emas pada kau cumu, aku akan segera menyusul ke sana. Baguslah, seru Siong In. Setelah Siong In menunjukkan di mana letak istana Kalong dari gunung bongsan, maka ia lalu melangkah ke arah jendela, tapi mendadak saja ia membalikan badan dan berkata, Orang yang membunuh Hoan Seatot yang adalah aku. Ia adalah salah seorang matumetu dari istana Kalong di gunung bongsan. Setelah mengetahui kau berada di sini dan tosu keparat itu mengeruk keuntungan dari menipu rakyat, maka aku turun tangan membunuh dirinya. Mengapa harus dibunuh? Tanya Kang H.O.O. Dan bagaimana mayatnya tidak mencair? Ia seorang matumetu yang mendapat kepercayaan penuh dari kau cu, maka bebas dari mandi air beracun. Tanda petik. NGGG. Penduduk kampung ini memang terlalu bodoh, Gumam Kang H.O.O. Berbarengan dengan Gumaman si pemuda, Siong In sudah melesat lompat keluar jendela, bayangannya lenyap di telan kegelapan malam. Kang H.O.O. cepat lari ke lubang jendela, ia melongo keluar, suasana di luar sana gelap. Bayangan Siong In sudah tak tampak. Dengan lesu Kang H.O.O. kembali membaringkan dirinya di atas pembaringan, ia tidak memadamkan apelilin. Otaknya berpikir, aku harus pergi ke Chin Hang Tzu memberitahu Hang Pin dan gurunya tentang pekut ISU, memang aku menjadi murid dari orang tua aneh itu, tapi itu karena aku dalam keadaan terpaksa. Hai, bagaimanapun, aku telah berhasil menerima gemblengan ilmu karakter. Tapi aku tidak mengerti bagaimana sahum mendidiku. Ia melarang aku bergerak sembarangan agar tidak mencelakai orang, tapi ia sendiri telah memerintahkan anak buahnya melakukan teror. Bahkan salah seorang matematanya telah menipu penduduk kampung tentang kepercayaan kepada Takiul. Soal air sungai banjir. Setelah musim hujan, tentu saja sering terjadi, karena air yang mengalir dari pegunungan semua terjun ke sungai dan terbawa hanyut ke laut. Tapi penduduk yang bodoh sudah begitu percaya akan segala ucapan si Tosu Palsu itu. Tanda petik. Lama Kang H.O.O. berpikir sendiri dalam otaknya, akhirnya ia terhidur. Keesokan paginya, ia sudah bangun dan begitu ia keluar halaman Losmen, di tanah sudah terjadi kegemparan, karena Tosu yang memiliki kesaktian bisa mengundang roh itu sudah binasa dibunuh orang di dalam kamarnya kepala dan badannya terpisah. Kang H.O.O. tidak mau peduli tentang keributan di pagi hari itu. Ia jalan menyusuri tepi sungai. Tapi mendadak saja, ia jadi memandang melongo ke arah belokan sungai, karena di sana tampak dua sosok bayangan sedang meluncur melawan arus air menuju dirinya. Penduduk kampung yang kebetulan sedang memeriksa keadaan membanjirnya air sungai Hang H.O.O. mereka juga pada mebelalakan mat memandang dua sosok manusia yang jalan meluncur di tengah sungai melawan arus air. Dan tepi sungai sebentar saja sudah jadi ramai. Kedua orang yang meluncur di atas permukaan air melawan arus air itu sudah tiba di tempat orang-orang ramai di tepi sungai. Kemudian kedua orang tadi lompat ke tepi. Kang H.O.O. berjejalan di antara rombongan orang-orang yang menonton. Ia bisa melihat ketika kedua sosok badan orang itu lompat naik ke darat. Dari bekas injakan kaki kedua orang tadi terdapat empat potong papan. Papan itu setelah lepas dari injakan kaki kedua orang tadi lalu hanyut di bawah arus sungai. Rupanya kedua orang tadi berlayar dengan menggunakan ilmu ringan tubuh di atas arus sungai dengan bantuan empat bilah keping papan. Tapi, penduduk kampung yang menonton tidak melihat akan adanya kepingan-kepingan papan itu. Mereka telah dibuat heran, dan ketika kedua orang itu lompat ke darat, mereka pada lompat mundur lalu berbareng pada berlutut. Orang yang datang adalah seorang nenek dan seorang pemuda. Keng Hao mengenali si pemuda adalah pemuda buta Hang Pin, dan si nenek tentunya adalah guru dari si pemuda, itulah Cuingo Kahau. Cuingo Kahau yang melihat orang-orang berlutut, mereka jadi melengek dan terdengar suara Cuingo Kahau mementak. Bangun, jangan ganggu perjalananku. Tapi orang-orang yang benutut tidak mau berdiri, kemudian terdengar salah seorang berkata, Dua malaikat, harap maafkan, kami tidak tahu kedatangan malaikat hingga tidak keburu mengaturkan Samsung. Gila seru Cuingo Kahau. Aku bukan malaikat. Nah kalian bangun. Tanda petik. Cuan malaikat tolonglah. Tolonglah terdengar salah seorang lain. Kami terancam bahaya banjir, sedang tosu yang bisa mengundang malaikat Kim Leong Su Tai Ong dan Ngo Chi Yang Kun telah binasa dibunuh orang malam tadi. Hingga bahaya banjir sulit untuk diatasi. Tanda petik. Manusia tolong bentak Cuingo Kahau, urusan kalian tidak ada sangkut paut dengan diriku, kalian sendirilah yang harus mencegah banjir ini. Nah bangunlah, aku akan memberi jalan bagaimana harus mengatasi banjir ini. Mendengar itu, serentak orang-orang yang berlulut bangun berdiri, kemudian mereka menunggu ucapan Cuingo Kahau. Sementara itu, Cuingo Kahau Lantas berkata, Kalian dengar, air banjir ini disebabkan jalannya air terganggu, karena belokan-belokan sungai Hang Haau terlalu patah, hingga air tertunda mengalirnya ke laut. Kalau kalian hendak mencegah banjir, kumpulkan tenaga yang ada, galilah belokan-belokan patah pada tepi sungai yang berliku itu, buatlah belokan sungai menjadi lebar. Maka aliran air sungai Hang Haau tak akan tertahan. Nah, sekarang kalian bubar. Setelah berkata begitu Cuingo Kahau mengajak Hang Pin berlalu. Kang Haau yang melihat Hang Pin dan gurunya sudah berada di depannya, segera ia berteriak, Hang Pin. Hang Pin kaget, tadi ia tak tahu kalau Kang Haau berada di sana, karena sepasang matanya buta, tapi mendengar suara panggilan itu, ia segera lari ke arah Kang Haau lalu katanya, apakah sudah dapatkan angsa mas? Sudah jawab Kang Haau. Tapi dipinjam orang tolol bentak Hang Pin. Tongkatnya diangkat akan. Mengempelang kepala Kang Haau, tapi mendadak saja ia. Menarik serangannya memandang sang guru. Cuingo Kahau juga sudah berada di depan Kang Haau, tanyanya, apakah kau yang bernama Kang Haau? Benar bagus. Sekarang jangan banyak bicara, kau bawa aku ke Hang Tong San menemui gurumu. Guruku tidak di Hang Tong San, jawab Kang Haau. Ia berada di istana kalong di Gunung Bong San. Ayo berangkat seru Cuingo Kahau, aku akan hancur leburkan istana setan itu. Cian Pue, seru Kang Haau. Jangan banyak mulut bentak Cuingo Kahau, beruntung muridku pernah bertemu dengan Beng Cie Sian Seng, kau juga murid si pedang kitiran. Kalau tidak memandangmu kasih pendekar pedang kitiran, eh, hari ini kau sudah ku bikin mampus. Mendengar itu Kang Haau memandang Hang Pin, katanya, di mana kau bertemu dengan guruku? Dalam perjalanan pulang ke Chin Hang Tu jawab Hang Pin. Ia mencari dirimu. Aku ceritakan semuanya, dan setelah mendengar keteranganku, ia pergi ke Hang Tong San untuk membuat perhitungan dengan pekut Iesu. Tanda petik. Ah, jadi suhu Beng Cie Sian Seng juga menaruh dendam terhadap perkut Iesu, Gumam Kang Haau. Tapi perkut Iesu tidak berada di Hang Tong San lagi. Tanda petik. Ayo jalan bentak Cuingo Kahau. Maka tiga orang itu pun lari melesat bagaikan bayangan setan. Penduduk tepi sungai Hang Haau yang melihat gerakan bayangan itu, mereka melompongkan mulut, karena ketiga bayangan tadi bergerak bagaikan tiga bayangan setan. Gunung Bong San. Tiga sosok bayangan berkelebat, menuju istana Kalong di puncak gunung. Sebentar saja mereka sudah tiba di depan pintu gerbang istana. Kehadiran mereka disambut oleh serangan berpuluh-puluh orang seragam hitam. Tapi serangan puluhan seragam hitam itu, tidak sanggup menahan terjangannya tiga orang yang menerobos masuk. Sebentar saja mereka sudah roboh bergelimpangan mampus dan mencair jadi biru. Keng Haau melihat bagaimana sepak terjang Hang Pin dan gurunya, tidak memberi kesempatan pada lawan untuk bernafas, ia jadi tergidik, karena dalam hati si pemuda tak ada niat untuk membunuh orang, Maka ia hanya lompat sana lompat sini mengelakan datangnya serangan orang-orang dari istana Kalong. Meskipun begitu, mereka tak sanggup melukai Keng Haau, karena mereka bermentalan mundur dengan sendirinya terkena pukulan dari ilmu karakter. Ciam Pua, teriak Keng Haau pada Cuingo Khao yang terus mengamuk. Aku ambil jalan belakang. Tanda petik. Persetan seru Cuingo Khao yang terus menggerakan kaki dan tangannya merobohkan puluhan orang-orang seragam hitam yang terus berdatangan menyerang. Gerakan Cuingo Khao disusul dengan gerakan tongkat Hang Pin yang luar biasa di mana tongkat berkelebat, maka disitulah manusia berbaju hitam roboh terjengkang dan binasa. Keng Haau mengambil jalan belakang, maksudnya ia tidak mau turut campur membunuh, maka dengan berlarian di atas batu-batu gunung akhirnya si pemuda tiba di pintu belakang dari istana Kalong. Penjagaan di pintu belakang kurang kuat, meskipun ada beberapa orang yang datang menghadang Keng Haau, tepi mereka dengan mudah terpukul mundur tanpa mendapat luka. Melihat gerakan Keng Haau, para penjaga pintu belakang yang terpelanting jatuh mereka jadi terlongong-longong dan tidak berani bergerak. Keng Haau berhasil masuk ke dalam istana melalui pintu belakang. Tanpa ia sadari, akhirnya ia tiba di sebuah ruangan, itulah ruangan penjara dari istana Kalong. Beberapa kamar berjeruji besi berderet di sana. Para penjaga penjara begitu melihat munculnya seorang gembel, mereka segera melakukan serangan, tapi serangan mereka cuma-cuma saja karena mendadak. Tubuh mereka berpentalan ke dinding penjara. Ketika Keng Haau hendak lari menuju ke dalam ruangan besar, mendadak dari salah satu kamar penjara terdengar suara teriakan, Hai, Keng Haau. Tanda petik. Keng Haau kaget ia menoleh ke arah datangnya suara panggilan, dan di salah satu kamar penjara berjeruji besi tampak seraut wajah yang ia kenal, itulah wajah Syongin. Nona Syongin, seru Keng Haau lari menghampiri. Kau ambil kunci dari orang itu, seru Syongin. Menunjuk salah seorang penjaga, yang duduk numperah. Di lantai akibat roboh terbentur dinding. Keng Haau tepat menghampiri orang tadi, ia meminta kunci penjara. Orang tadi sudah begitu ketakutan pada Keng Haau, tanpa banyak bicara ia menyerahkan kunci penjara. Dan setelah mengeluarkan Syongin dari dalam penjara, kemudian Keng Haau membebaskan ayah Syongin yang dikurung di kamar sebelah kirinya. Bagaimana kau bisa ditahan? Tanya Keng Haau. Oh, sialan jerit Syongin. Kau cubangsat itu manusia. Liar, setelah menerima angsa emas ia menjebloskan aku. Kedalam penjara, katanya aku adalah komplotannya golongan agama baru yang mesti dibasmi. Tanda petik. Ayo cepat antar aku ke kamar kau cumu. Seru Keng Haau, aku akan mengambil pulang itu angsa emas. Mari, seru Syongin. Tunggu dulu, kata Los Yauhou, kita harus mandi dulu di telaga penawar. Ayah Syongin lebih tahu soal-soal yang terjadi di dalam golongan kalong. Ah, ya. Seru Syongin. Tubuh kami sudah dilumuri racun pelumer, harus mandi dulu di telaga penawar. Kau, jalan dulu, di sebelah kanan dari jalan ini kau akan menemukan ruangan besar di mana kau cu bersama para penasehatnya sedang berusaha memecahkan rahasia angsa emas. Tanda petik. Mendengar itu, Keng Haau segera lari ke dalam ruangan besar, dan begitu ia tiba di sana, di dalam ruangan besar sudah terjadi pertempuran hebat. Rupanya Chu Ingo Khao yang menerobos dari pintu depan sudah berhasil masuk ke dalam ruangan besar, ia sedang bertempur dengan seorang tua berambut putih, itulah Pekut Iesu alias Kongsan Bat Oke, dan Hang Pin sedang dikeroyok oleh tiga orang tua seragam hitam. Melihat dari jalan pertempuran dapat diduga sempal di mana kekuatan meraka. Chu Ingo Khao yang menghadapi Pekut Iesu seringkali mundur ke belakang. Itu membuktikan kalau kekuatan Chu Ingo Khao masih kurang setingkat di bawah Pekut Iesu, sedang pukulan-pukulan Pekut Iesu selalu mengeluarkan uap beracun. Keng Haau kini tahu, uap yang keluar dari pukulan Pekut Iesu itulah yang telah membuat sepasang meraka Hang Pin pada beberapa belas tahun yang lewat menjadi buta. Setelah memperhatikan jalannya pertemparan, dan melihat bagaimana Hang Pin juga terdesak mundur menghadapi serangan keroyokan tiga orang. Keng Haau memperhatikan sekitar ruangan. Begitu ia melihat di atas meja sembah yang terdapat sebuah benda emas berbentuk angsa berkepala naga yang berada di atas sebuah piring porselen, cepat ia lompat ke sana. Dan mencomot angsa emas berkepala naga dari atas meja. Pekut Iesu, Chu Ingo Khao dan Hang Pin, serta tiga orang tua yang mengeroyok si buta, melihat gerakan Keng Haau. Tapi mereka tidak sempat berbuat apa-apa. Karena harus menghadapi serangan-serangan maut dari lawan masing-masing. Hingga dengan mudah Keng Haau berhasil mengambil langsa emas berkepala naga dari atas piring porselen yang berada di atas meja sembah yang... Setelah ia mengambil langsa emas, Keng Haau berteriak, hentikan pertempuran suara teriakan Keng Haau menggema di sekitar ruangan besar. Dan saat itu mereka yang sedang bertempur sudah melompat mundur, mereka serem tak mengurung Keng Haau. Oh, bocah gila, seru Pekut Iesu. Kau serahkan angsa emas itu, kalau tidak jangan sesalkan aku. Tanda petik. Keng Haau yang berada di dalam kurungan orang-orang itu, ia jadi bingung, di depannya kini ia sedang menghadapi gurunya sendiri itulah Pekut Iesu, dan orang itu adalah pimpinan dari manusia-manusia yang menteror ayahnya. Mendadak saja hatinya jadi panas. Ia mencabut seruling perak pemberian gurunya, kemudian dilemparnya ke depan Pekut Iesu, lalu katanya, Terimalah kembali serulingmu. Angsa emas takanku serahkan kepadamu. Kau telah banyak membuat dosa. Membunuh ayahku dan juga membutakan seorang pemuda yang tak berdosa, maka angsa emas ini akanku serahkan pada Hang Pin. Apa kau mengerti? Eh kau berani mati seru Pekut Iesu. Kematian bukan apa-apa bagiku, jawab Kang Hao onah kau ambillah serulingmu. Apa tanya Pekut Iesu? Seruling apa? Kau memang anak gila, mana aku punya seruling, seumur hidup aku belum pernah memiliki seruling. Tanda petik. Mendengar jawaban itu, Kang Hao jadi. Melompongkan mulut memandang sang guru. Bukankah seruling itu pemberian gurunya ketika ia melatih ilmu karakter di dalam goa Hoa Ietong, bagaimana kini engkau sudah melupakannya, saking bingungnya Kang Hao bergumam. Bukan serulingmu. Kau siapa? Aku, haaa. Haaa. Tertawa Pekut Iesu, bocah bau sambal, mana kau kenal, aku adalah Pekut Iesu. Haaa. Tanda petik. Kau kenal aku siapa? Tanya Kang Hao. Kau, kau titik. Siapakah seru Pekut Iesu? Mendengar itu Kang Hao jadi bingung lagi, apakah gurunya ini sudah gila hingga tak mengenalnya sebagai muridnya. Maka jawabnya, aku muridmu. Kang Hao. Penerima ilmu karakter, apa suhu masih ingat? Eh, apa hari ini aku bertemu anak gila, aku belum pernah mengangkat murid. Dan ilmu karakter itu ilmu apa? Ayo serahkan patung angsa emas itu. Kang Hao jadi kelebakan. Bagaimana seorang guru yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, dan memahami dua aliran agama itu bisa melupakan muridnya. Dan ketika mendengar Pekut Iesu meminta angsa emas, tanpa disadari Kang Hao berkata, aku akan serahkan benda ini, asalkan kau bisa membunuh diriku. Tanda petik. Ucapan Kang Hao demikian rupa membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu jadi kaget, lebih-lebih cuinggo Khao, ia tahu sendiri sampai di mana tingginya ilmu kepandayan Pekut Iesu, hampir saja ia berteriak mencegah tapi sebagai jago tua rimba persilatan cepat ia sadar, bocah ini berani mengeluarkan ucapan begitu pastilah ada yang diandalkan, dan bukankah orang yang dihadapi juga merupakan gurunya sendiri. Maka dengan wajah heran cuinggo Khao menantikan perkembangan selanjutnya. Sedang Hang Pin segera mendekati gurunya membisikkan sesuatu di telingan Seng Suhu. Mendengar bisikan Hang Pin, cuinggo Khao hanya mengangguk-angguk saja. Sementara itu Pekut Iesu yang mendengar suara tantangan Kang Hao, ia tersenyum esam. Katanya, Baik, inilah kehendakmu sendiri, kau akan mampus dengan matemendelik. Berbarengan dengan akhir ucapannya, Pekut Iesu segera mengangkat tangan tinggi-tinggi ke atas, kepalan tangannya diarahkan ke atas batok kepala Kang Hao. Kang Hao memperhatikan gerakan tangan Pekut Iesu di depannya. Ia juga sudah siap dengan jurus kunci dari ilmu karakter yang diturunkan oleh gurunya, maka ilmu ini akan segera memakan penciptanya sendiri. Selagi Kang Hao siap, dengan ilmu karakternya, mendadak terdengar suara teriakan Pekut Iesu yang lompat melambung ke atas, kepalan tangan kanannya mengeluarkan uap patih mengarah ke atas batok kepala Kang Hao. Berbarengan mana, dengan masih memegang angsa emas berkepala naga di tangan kanan. Kang Hao segera menyilangkan kedua tangannya ke atas, kemudian ia berteriak dan mengebrak bumi dengan kaki kanannya. Suara teriakan Pekut Iesu disusul dengan suara teriakan Kang Hao yang melakukan gerak kunci ilmu karakter dan saat itu badan Pekut Iesu masih berada di tengah udara, tangannya hampir saja membentur batok kepala Kang Hao. Chu Inger Goh Khao yang menyaksikan kejadian itu, ia menghela nafas. Tidak berani menduga nasib apa yang akan dialami Kang Hao. Sepasang maca hangpin tidak bisa digunakan, tidak bisa melihat jalannya pertempuran, tapi sepasang telinganya. Mendengar bagaimana suara teriakan saling susul. Kejadian ternyata diluar dugaan semua orang. Karena badan Pekut Iesu yang melambung melakukan serangan ke arah batok kepala Kang Hao, mendadak terpental ke atas hingga membentur langit-langit ruangan besar, genteng dan kayu berlompatan di tubruk tubuh Pekut Iesu yang mental ke atas. Semua mata memandang ke arah nyeplosnya Pekut Iesu keluar genteng, dan ia langit-langit ruangan tadi mendadak menjadi bolong. Sedang waktu itu Kang Hao mengebrakan kakinya ke bumi sudah menyelang tangan di depan dadanya. Itulah gerak dari kunci ilmu karakter. Mekipun Pekut Iesu sudah terpental ke atas menubruk langit-langit ruangan dan beberapa pecahan genteng menimpa badan Kang Hao. Tapi Kang Hao belum berani bergerak, ia terus melakukan gerak kunci dengan menyelang tangan di depan dada, berdiri seperti seorang yang sedang melakukan gerak jurus pemukaan dari salah satu aliran ilmu silat. Chu Inger Goh Khao yang menyaksikan kejadian itu, ia melompongkan mulutnya. Seorang murid merobohkan gurunya sendiri. Dan tak lama badan Pekut Iesu yang mental ke atas jatuh kembali, lalu ambruk di lantai. Kedua tangan dan kaku Pekut Iesu seperti melekat satu sama lain di lantai, ia berkutat guna melepaskan dirinya, tapi bagaimanapun mengamuknya Pekut Iesu, ia tak berhasil melepaskan kekangan tadi, tubuhnya terus berkutat di lantai. Sementara itu Kang Hao yang melihat kalau Pekut Iesu sudah roboh. Ia baru bergerak maju, memperhatikan wajah Sang Guru yang terkunci oleh ilmu karakternya, kemudian terdengar ia berkata, Suhu, apa ingat itu jurus apa? Pekut Iesu yang menggelep tak tak berdaya di bawah lantai mendelikan matanya, membentak, anak setan. Siapa suhumu? Ilmu apa yang kau gunakan terhadap diriku? Huh tentunya ilmu setan. Tanda petik. Ah! Kang Hao mundur lagi selangkah. Apakah kau bukan guruku berbarengan dengan kata-kata Kang Hao? Mendadak saja Hang Pin yang berdiri di samping Cui Ngo Khao jalan menghampiri Kang Hao. Katanya, kau minggirlah. Aku akan membuka tabir rahasia ini. Tanda petik. Kang Hao bingung, ia mundur ke belakang membiarkan Hang Pin maju mendekati Perkut Iesu. Dengan ujung tongkat Tio Chiat Pian, Hang Pin menggores wajah Perkut Iesu. Maka kulit wajah itu jadi terbelah, sedang sepasang meta Perkut Iesu terbelalak keluar. Tapi dari kulit wajah yang terbelah dua itu tak mengeluarkan darah. Hang Pin terus bekerja merusak wajah Perkut Iesu. Hingga wajah itu menjadi potongan-potongan daging. Kang Hao yang melihat kejadian itu, ia melototkan matanya, wajah itu mengapa tak mengeluarkan darah. Dan ketika kulit muka tadi sudah hancur, maka kini tampaklah satu wajah yang sangat menyeramkan. Itulah seraut wajah yang sudah rusak. Sampai di situ Hang Pin melangkah mundur, ia menoleh ke arah gurunya, serunya, suhu, bagaimana? Chu Inger Goh Khao juga membelalakan meta, karena wajah Perkut Iesu yang ia kenal itu adalah wajah palsu. Dan di balik wajah itu, terdapat wajah lain, itulah wajah manusia yang menyeramkan. Pada bagian mulut wajah tadi tak terdapat daging. Itulah wajahnya Tengkorak hidup. Melihat itu Chu Inger Goh Khao bergumam, setan lembah. Kau setan lembah. Kau memalsu wajah Perkut Iesu. Setelah berkata demikian Chu Inger Goh Khao menoleh ke arah Hang Pin, katanya, bunuh setan tua itu dengan tongkat Tioqciat Pian Hang Pin melaksanakan perintah gurunya, ia menekan ujung tongkat di atas dada setan lembah dengan perlahan-lahan, maka darah menyembur keluar setan lembah yang mendapat tikaman di dadanya, ia berkelecetan tapi tak terdengar suara teriakannya. Keng Hao yang menyaksikan kejadian itu hatinya jadi lega, ternyata manusia yang jadi pemimpin pembunuhan terhadap ayahnya bukanlah Perkut Iesu asli, itulah pemalsuan setan lembah, orang yang menjalani kematiannya di ujung tongkat Tioqciat Pian Hang Pin. Baru saja Kang Hao bernapas lega dari pintu ruangan besar berlari masuk seseorang, orang itu berteriak memanggil, Kang Hao. Suhu titik suhu teriak Kang Hao. Chu Inger Goh Khao menoleh ke arah pintu, lalu ia berteriak, AAAA titik. Pendekar pedang kitiran Beng Chie Sian Seng. Apakah sudah bertemu dengan Perkut Iesu? Sambil jalan menghampiri Kang Hao, Beng Chie Sian Seng menghela nafas, ia berkata, Perkut Iesu sudah binasa, ia sudah mati di dalam goa Hoa Ietong di atas gunung Hang Tong San. Aku tak sempat membalas dendam. Tanda petik. HMMM. Kau ingin balas dendam kata Chu In Goh Khao tersenyum. Nah kau cincanglah orang yang menggeletak di sana. Muridmu Kang Hao yang berhasil merobohkannya. Tanda petik. Beng Chie Sian Seng memandang ke arah orang yang sedang ditusuk perlahan-lahan oleh tongkat Tio Chiat. Tian Hang Pinia mengkerutkan kening. Katanya, dia setan lembah? Ya. Dialah Perkut Iesu tetiron jawab Chu In Goh Khao. Lihatlah wajahnya itu rusak akibat pukulan tulang putih Perkut Iesu asli pada 30 tahun berselang dan untuk melampiaskan dendamnya ia telah mengganti rupa menyaruh Perkut Iesu dan membuat teror, hingga orang-orang menyangka kalau Perkut Iesu asli yang melakukan kejahatan. Tanda petik. Berbarengan dengan akhir ucapan Chu In Goh Khao kembali datang ke dalam ruangan itu dua orang, itulah Xiong Nen dan Las Yao Ho. Tapi waktu itu si ketua golongan kalong sudah menghembuskan napasnya yang penghabisan di ujung tongkat Hang Pin. Dan tiga orang anggota golongan kalong, sudah tak tampak di sana, mereka sudah lari kabur entah kemana. Hang Pin setelah membunuh setan lembah, ia jalan menghampiri Kang Hao yang berdiri di samping Beng Chie Sian Seng, di depan jago tua pedang kitiran Hang Pin merangkapkan kedua tangan memberi hormat. Katanya, Terimalah hormat Xiao Wete. Tanda petik. Beng Chie Sian Seng tersenyum. Bagaimana tentang janjimu tanya Hang Pin pada Kang H.O.O.? Kang H.O.O. tersenyum, ia menyerahkan angsa emas pada Hang Pin. Dengan girang Hang Pin segera menerima angsa emas tadi, diletakkannya di atas telapak tangannya, dicium-ciumnya. Semua orang yang hadir dalam ruangan itu berkerumun ingin melihat benda mustika yang berada di atas telapak tangan Hang Pin hingga tubuh Hang Pin dikurung oleh empat orang jago rimba persilatan yang melihat dengan kagum benda mustika di tangan pendekar buta. Tapi mendadak saja timbul satu keanehan, karena angsa emas yang sedang dicium di atas telapak tangan Hang Pin mendadak mencelat ke atas. Angsa emas itu bagaikan terbang melesat menuju langit-langit ruangan yang bobol kemudian lenyap. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu jadi melompongkan mulut, meti mereka memandang ke arah lenyapnya angsa emas, sedang Hang Pin yang sepasang matanya buta ia tidak melihat gerakan terbang mustika itu, tapi dari kesiuran anginnya ia bisa tahu kalau benda tadi terbang ke arah lubang di langit-langit ruangan. Ia membalikan badan menubruk tapi terlambat karena gerakan terbang si benda mustika terlalu cepat. Setelah benda tadi lenyap, maka di sana terdengar cuinggo khao berteriak, mustika gaib. Ah ya, mustika gaib, teriak beng chie sian seng. Cuinggo khao setelah mengeluarkan teriakan mustika gaib, ia segera membentak Hang Pin, kau apakah? Suhu, aku lupa. Hari ini mendadak aku datang bulan, seru Hang Pin. Mendengar itu, beng chie sian seng, siong in, keng hao dan lo siao hou jadi melengak kaget mendengar pengakuan Hang Pin yang sedang datang bulan, bagaimana seorang pemuda bisa datang bulan. Dan beng chie sian seng menoleh ke arah cuinggo khao, katanya, eh, cuinggo khao, bagaimana murid laki-lakimu ini bisa datang bulan. Cuinggo khao tersenyum lalu berkata kepada Hang Pin, Hang Pin, bersihkan wajahmu. Dengan malu-malu Hang Pin membersihkan wajahnya dengan obat pelumer, maka wajah itu berubah menjadi wajah seorang gadis manis bermata buta. Keng hao yang melihat perubahan wajah Hang Pin, ia jadi mundur selangkah. Ia tidak menyangka kalau Hang Pin itu adalah seorang gadis. Tidak terkecuali siong in, ia juga jadi melompongkan mulut. Sementara itu, cuinggo khao sudah berkata lagi, angsa emas berkepala naga itu sebenarnya barang suci, ia tak boleh dipegang oleh seorang perempuan yang sedang datang bulan, tadi muridku lupa hingga dengan girang ia telah menyentuh benda itu, kini benda itu sudah lenyap. Apa mau dikata? Meta muridku akan tetap buta. Tanda petik. Mustika gaib terdengar suara ramai mengema di dalam ruangan itu. Dan dengan terdengarnya suara mustika gaib mengema di dalam ruangan itu, maka para jago rimba persilatan itu kembali ke gunung masing-masing. Tahun berganti tahun, sepuluh tahun dilewatkan. Di rimba persilatan tersiar berita tentang munculnya tiga gabungan pendekar pembela keadilan dan kebenaran, mereka adalah Keng hao si jago karakter, Hang Pin si gadis buta dan syong in jago betina dari Hang San. Di samping mengembara menyumbangkan tenaga dan kepandainya untuk menolong si lemah dan menghancurkan si jahat. Tiga gabungan pendekar, terus berusaha mencari kembali angsa emas berkepala naga yang telah lenyap secara mendadak. Tamat.